Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi bersama saya Fajri Satrio. Informasi selanjutnya di Kompas Pagi Saudara, 11 mobil dibaret orang tak dikenal, 6 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Perusakan 11 mobil itu terekam kamera pemantau diduga seorang perempuan. Inilah rekaman seseorang berkerudung merah yang sedang merusak 11 mobil di halaman gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah. Kejadian terjadi Sabtu pagi pukul 9.43 hingga pukul 9.53 atau berlangsung 10 menit. Kelanjutannya besok bisa dilihat lagi. Enggak, maksudnya lihat CCTV apa yang lalu Pak lihat? Itu apa, orang perempuan pakai merah, merah semua. Pak, gimana Pak? Jam berapa itu sekitar jam? Pakai kerudung, Pak? Ya, pakai kerudung. Kurang lebih itu jam 9.43 sampai jam 9.53. Polisi udah kesini, Pak ya. Kerudung merah, Pak? Ya, kerudung merah, pakan merah semua. Itu sama siapa? Sendirian. Sementara Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra, Romantika, mengatakan melakukan pengecekan dan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mencatat ada 11 mobil, 4 di antaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabat Semarang untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran CCTV yang ada. Saat ini masih kita dalami lagi. Untuk ya, kalau dari CCTV, saat ini masih kita dalami, masih kita berisah lagi. Jangan sampai mungkin ada beberapa orang yang lalu-lalang di situ, di sekitar perkiran nanti kan. Kalau tidak kita dalami secara teliti, takut salah sasaran atau mungkin tidak sesuai, bukan orang itu yang melakukan. Tetapi kita tidak melakukan, maka saat ini masih kita dalami lagi untuk memastikan pelakunya siapa.